Kita sama-sama mendapatkan arahan ya, arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Abraham Subianto tentang berbagai hal dari menjelaskan tentunya situasi dunia geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi dan apa dampak atau kaitan langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang tokoh terhadap pemahaman setting global tadi juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran enggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran enggak? Enggak, tadi dari Pak Prambo. Mas A, sudah fix di Menko Infrastruktur ya Mas ya? Hati aja ya, biar di jelaskan. Mas, 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 Pak Prambo tadi katanya kasih pembekalan awal, nah itu apa tuh? Apa aja Gus, isinya Gus? Semua pemikiran, siapa, perencanaan. Gus, tadi di ngelum ada PBG enggak Gus? Ada PBG ya? Mas Karanus ada enggak Gus? Gus, tadi ada daripada enggak? Gus! Pak Prambo tadi katanya, Pak Prambo itu mencari orang yang bisa bekerja sama. Kita harus sedikitin dengan berbagai misalnya latar belakang yang berbeda. Masa yang berbeda, jalan-jalan, jalan. Masa yang berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Dan kita juga harus menyelesaikan masyarakat yang ada dengan kompak gitu. Oke, makasih ya Pak Prambo. Harus membantu penghematan biaya-biaya APBN. Jangan sampai APBN bocor gitu. Terus amankan aset-aset negara, hutan, tanah, laut, jangan sampai diserobot asing, diserobot oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu aja. Oke. Ada arahan dari Pak Prambo sebagai Wapres? Ya, arahannya secara umum begitulah kira-kira. Tadi udah saya sampaikan, kalau dapat amanah, kerja yang baik, tanggung jawab, ya. Jangan korupsi, bantu penghematan, kebocoran APBN, jangan sampai bocor. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi.